Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Apple Watch Super Copy yang lagi rame banget di TikTok. Jadi yang ada di bawah ini adalah Apple Watch Super Copy. Kalau kita lihat di sini dia tulisannya Series 6 Black Sport Band 44mm. Dan yang ada di atas ini adalah Apple Watch yang dulu udah pernah kita unboxing dan ini adalah versi yang Ori. Kalau dari segi boxnya udah terlihat ya secara dimensi Apple Watch yang Ori itu lebih tebal. Dan untuk plastiknya di sini dia juga gak pake green peel. Jadi kayak semacam dilaminating gitu ya atau dibakar biar dia lengket. Dan nanti akan kita coba bandingkan dengan yang Ori seperti apa. Ini kemarin tuh lagi rame banget di TikTok dan saya penasaran seperti apa sih Apple Watch yang Apple Watch-Apple Watch-an gitu lah ya. Super copy. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sekarang kita coba lihat untuk packagingnya ya. Hampir mirip. Jadi packagingnya ini kalau yang Ori dia ada juga kayak semacam dibukanya seperti ini. Jadi kalau yang Ori itu feel experience unboxingnya memang lebih dapet. Nah seperti ini ya. Kayak bongkar nasi pecel gitu ya gak sih. Terus juga ada di dalam paket pembeliannya ada bandnya atau talinya. Terus juga ada Apple Watch-nya di sini. Dan kalau yang versi super copy coba kita lihat ya. Apakah feel experience unboxingnya sama? Sebentar ini saya coba lihat. Bukanya dari mana? Oh sama juga ya. Jadi bukanya sama seperti versi yang Ori tadi dengan kayak bungkus nasi pecel seperti ini. Cuma dimensinya kurang tebal. Terus juga ada bandnya juga. Ada talinya juga ya. Coba kita bandingkan ya. Kalau misalkan yang kiri adalah yang super copy. Yang kanan adalah yang Ori. Uh kalau untuk ininya hampir sama sih ya. Cuma yang versi KW atau super copy ini lebih tebal. Kalau yang Ori lebih tipis. Terus kalau box utamanya yang versi Ori jauh lebih tebal ketimbang yang versi super copy. Terus untuk gambarnya kalau kita lihat di sini sebentar ya. Ini posisinya seperti ini seharusnya ya. Nah kalau seperti ini gak ada. Ada deh gak? Jadi kalau yang versi Ori ini cuman beda kayak digambar Apple Watch-nya gitu. Dan ini dia timbul. Jadi kalau diraba-raba seperti ini ada semacam timbulnya emblemnya gitu. Kalau ini uh dia timbul juga ya. Ada emblemnya juga di sini. Terus di sini ada serial number. Nah dari sini udah kelihatan nih. Kalau yang Ori ada beberapa serial number dan ini cuman Apple Inch gitu aja ya. Oke lah jadi sekarang kita coba buka apakah dia juga menggunakan Watch OS seperti Apple Watch. Dan di dalam paket pembeliannya ada beberapa stiker Apple Watch seperti ini. Cuman karena udah gak mirip dengan yang Ori ya. Cuman kata sellernya ke depan bakalan ada versi super copy yang final. Yang bakalan bener-bener mirip dengan versi aslinya. Nah ini untuk Apple Watch-nya dia agak ya ya jadi kalau saya kocok-kocok ya seperti ini bunyinya. Coba kalau yang Ori yang Ori gak ada. Gak ada bunyinya sama sekali ya. jadi dia lebih solid. Kalau yang ini nah bunyi. Rek-rek-rek gitu ya. Kayak mau lepas. Ini bagian mana yang bunyi. Coba saya lihat. Bentar ya. Ya pokoknya dia secara dipegang itu lebih kopong gitu lah. Ketimbang yang Ori. Dan untuk diameternya yang versi super copy ini lebih besar. Terus untuk scrollingnya juga kerasa lebih murah ya. Kalau ini ini coba kalian dengarkan ya. Nah jadi seperti ini. Kalau yang versi original buh gak ada suaranya cuy. Jadi gak ker-ker-ker gitu. Enggak. Kalau ini gini ya suaranya ngekrek-ngekrek-ngekrek. Dan sekarang coba kita nyalakan dulu deh untuk yang versi super copy ini. Aduh. Udah terlihat beda ya untuk layarnya. Jadi kalau misalkan yang original itu layarnya lebih gimana gitu. Lebih tajam. Kalau ini ada semacam kayak pixelated gitu. Dan dia juga gak ada. Ya. Beda lah ya. Dia bukan watch OS. Jadi kalau misalkan ini saya pencet. Nah kita bisa pilih beberapa menu disini. Kalau ini saya pencet. jatuhnya kemana nih dia nih. Malah ke dial ya. Sebentar. Kemana nih. Ke dial. Gak ada menunya ya. Coba ini kalau misalkan ke home screen terus saya scroll. Ya jadinya dia memilih memilih wallpaper seperti ini. Oke. Oh itu tadi apa tuh? Nah ini kalau ini hampir mirip-mirip sih ya. Terus apa gak ada menunya ya. Coba kita lihat untuk menunya ini pencet yang mana. Oh dia ada stepnya juga tuh ada step berapa step dan kalau animasi stepnya ini sih mirip ya dengan punya Apple Watch. Coba kita utak-utik lagi ada apa aja. Oh ternyata kalau yang super copy masuk ke menunya itu di slide ke kiri seperti ini ya. Dan beda banget. Jadi kalau misalkan yang original itu harus dipencet disininya dan kita bisa zoom in zoom out seperti ini. Nah ya. Jadi kalau misalkan kita scroll icon-nya akan berubah untuk yang versi original. cuman yang super copy itu gak ada icon-icon yang berubah ya cuman ini bisa dipencet apa enggak ya. Pencetnya kok ke step sebentar. Kita balik lagi. Misal saya pencet di setting nih. Oh bisa ternyata ya. Bisa. Walaupun memang jatuhnya ini kalau misalkan saya scroll apakah bisa ngezoom. Wih bisa juga. Bisa juga ternyata ya. Nah tuh bisa. Cuman animasinya itu gak sesmooth yang original. Jadi beberapa menunya disini ada apa aja banyak sih ya. Ada ini untuk sleep terus ada apalagi hampir mirip. Coba kita bandingkan dengan yang original. Kalau yang original coba saya zoom out segini ya. Dan ini saya zoom out lagi. Eh 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 sebentar. Nah segini beda sih ya. Untuk menunya yang original lebih banyak dan yang versi super copy gak terlalu banyak sih ya. Dan dia gak smooth banget. Kalau ini kan tuh lancar ya. Kalau ini kayak ada delay-nya gitu. Patah-patah. Terus coba kita lihat untuk step-nya sih. Eh sorry. Untuk step-nya ini nah beberapa menunya seperti outdoor walking ini beberapa menu olahraga ada juga disini ya. Tapi sekarang saya penasaran kalau misalkan kita pasang dengan yang versi super copy untuk mana ya? Oh ini. Untuk bagian wah ini aja isolasi seperti ini ya. Jadi kurang apple gitu ya. Karena apple itu gak main solasi-solasian. Oke untuk band-nya atau talinya ya seperti ini. Ya kalau ini gak bisa saya bandingkan karena untuk talinya ini saya udah ganti ya. Kalau gak salah dulu saya beli warna hitam. Tapi ya gak bisa dibandingkan jadinya karena ini bukan bawaan original untuk yang ori. Jadi sekarang kita coba pasang dulu. Nah jadi kira-kira seperti ini ya. Versi yang super copy sama yang versi original kalau side to side dipakai seperti ini. Dari layarnya aja sebenarnya udah kelihatan. Ini lebih brightness lebih fit-fit terus gambarnya juga lebih retina display gitu ya. Kalau ini ya gitu lah. Dan ada beberapa menu yang berbeda juga tapi ya kalau dengan harga di bawah 1 juta menurut saya it's oke lah ya kalau misalkan digunakan untuk adik kalian mungkin yang masih kecil terus atau pengen buat gaya-gayaan gitu ya. Cuman kalau bisa sih kalau misalkan ada rejeki lebih baik beli yang ori karena dari segi kualitas jelas beda banget nih. Bener-bener beda. Ini aja saya bingung nih. Nah harus di slide ke kiri ternyata. Terus untuk menu-menu lain kita harus slide ke kanan jadi ada step terus ada BPM juga disini. Kalau untuk stepnya animasinya sama dengan yang versi ori. Terus ada musik ada apa nih apa nih aduh remote notifier ya Oke lah jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands-on Apple Watch versi super copy dan juga versi original kalau dipakai nah ini ada suaranya nih jadi kalau misalkan saya cocok-cocok nah jadi kalau kalian ada temen kalian yang ketika mereka gini ya mungkin menunin rambut terus ada suara jam tangannya cetak itu berarti Apple Watchnya bukan yang ori karena yang ori nggak bunyi sama sekali kalau ini tuh ya Oke lah jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoneksinya di kolom komentar saya Nikas Tabri and see you on the next video bye-bye